Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saam pada video kali ini kita akan membahas masih tentang seputar keluarnya saham-saham saham-saham yang biasa dikenal oleh investor maupun trader saham syariah kemudian keluar dari daftar efek syariah di video sebelumnya kita sudah belajar silahkan nanti cek ya di video sebelum ini ada bagaimana Astra International dikeluarkan dari daftar efek syariah untuk kali pertama setelah sekian lama ada di daftar efek syariah tadi ada pertanyaan di sosial media syariah-saham ada yang bertanya kenapa bull juga tidak masuk padahal secara fundamentalnya menarik oke kita cek ya di video kali ini kita akan membahas kenapa saham bull tidak masuk indeks saham syariah Indonesia seperti biasa landasannya adalah keputusan OJK 23 November 2020 yang seperti diungkapkan di video sebelumnya patokannya adalah laporan perusahaan yang berakhir pada 30 Juni 2020 atau laporan semester pertama nah langkah awalnya seperti biasa kita menggunakan kita mendownload atau mengunduh laporan keuangan emiten yang akan kita telah itu dari website bersefek Indonesia atau website dari perusahaan itu sendiri ya nah kemudian juga dari data yang kita peroleh bull ini buana lintas lautan kapitalisasinya 4 triliun ekuitasnya 4,9 triliun utangnya 5,8 triliun dan asetnya 10,7 triliun apa yang menjadikan bull ini sekarang tidak masuk isi kita akan cek sebentar lagi nah secara profitabilitas secara pertumbuhan justru bull ini menarik di kuartal 3 kuartal pertama 2020 ya terbukti dengan pendapatan yang melonjak 104% laba bersih melonjak 236% pairnya pun masih murah 5,01 kali pbv nya masih di bawah 1 0,8 5 kali dan return on equity nya atau imbalasnya terhadap modalnya juga lumayan 16,4% nah kemudian kita cek dari mulai posisi keuangan atau naraca di juni 2020 kemarin ini kita teman-teman bisa lihat disini 30 juni 2020 kita akan bandingkan aset dengan liabilitasnya ya kita sudah tahu bahwa asetnya dalam dolar kita cek di slide berikutnya jadi total aset bull 2020 pada bulan juni itu sekitar 706 miliar 706 juta dolar mohon maaf ya 706 juta dolar di tahun sebelumnya itu 551 juta dolar M nya ini million ya teman-teman kemudian kita bandingkan liabilitas berbasis bunga yang jangka pendeknya 82,2 juta dolar jangka panjangnya 275 juta dolar jadi totalnya 357 juta dolar nah dari sini juga sudah ketahuan teman-teman ternyata total utang berbasis bunganya itu 357 jutaan dan jika dibandingkan dengan total aset maka ini sudah hampir 51% mungkin karena inilah kenapa bull sekarang dikeluarkan dari isi karena rasio utang berbasis bunganya lebih dari 45% seperti yang diatur dalam fatwa nomor 135 tahun 2020 bandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 kita bisa lihat di sini perbandingannya total aset 551 juta liabilitas jangka pendek berbasis bunganya 58 jutaan jangka panjangnya 177 juta total 235 juta dan ini kalau dibandingkan itu hanya 43% artinya masih di bawah toleransi artinya ketika tahun kemarin bull masuk di daftar efek syariah karena boleh jadi karena liabilitasnya ini masih di bawah 45% nah jika saham keluar dari daftar efek syariah maka apa seperti yang dibilang di video sebelumnya kita sebagai investasi wajib menjual sempat mungkin 10 hari paling lambat sejak saham tersebut tidak dinyatakan lagi sebagai saham syariah demikian penjelasan tentang bull buana lintas lautan kenapa tidak masuk isi ini juga masih sifatnya asumsi ya teman-teman karena saya bukan orang yang diajak untuk menilai emiten itu saham syariah atau tidak tapi kita mencoba mengulik itu laporan keuangannya dan ternyata dari sini pun bisa ketemu tanpa rasio berikutnya karena rasio pendapatan hal lain ini muncul setelah rasio utang berbasis bunga jadi di rasio yang pertama aja bull tidak lolos maka kemungkinan ini sudah dinyatakan sebagai saham yang tidak masuk di daftar efek syariah untuk periode desember sampai bulan may 2021 demikian penjelasan dari saya jangan lupa share video ini jika bermanfaat buat teman-temannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati